Halo teman-teman semua, balik lagi di Celangsung Ferdinand So, di video kali ini saya bakal unboxing mobil Monster Truck lagi guys ya Dan jadi ini dia mainannya Nah, ini guys Jadi Monster Truck kali ini langsung dari brand Monster Jam ya guys ya Dan ini bukan dari Hot Wheels pastinya Karena Monster Jam dengan Hot Wheels itu udah putus kontrak guys ya Jadi Monster Jam ini bikin brand sendiri gitu bareng sama Spin Master guys Nah, jadi seperti itu guys ya Jadi kalau di pasaran sekarang itu udah gak ada lagi Hot Wheels Monster Jam guys ya Adanya Hot Wheels yang sendiri bersama Monster Truck aja Dan kebetulan guys, saya disini tuh masih punya Hot Wheels Monster Jam guys Ini dia Nah, ini guys ya Jadi disini ada logonya Hot Wheels dan juga Monster Jam guys ya Dia jadi satu gitu Dan gak cuma ini, saya punya dua disini guys ya Nah, ini dia Hot Wheels Monster Jam-nya guys Dan untuk Hot Wheels Monster Jam ini juga udah langka banget guys ya Udah gak bakal kalian temuin lagi di gantungan Dan bahkan di marketplace online pun udah jarang banget Atau bahkan gak ada sama sekali guys ya yang jual ini Karena beberapa waktu lalu Saya sempet searching Hot Wheels Monster Jam itu udah gak ada lagi guys Adanya Hot Wheels yang biasa guys ya Hot Wheels yang bersama Monster Truck kayak gini nih Nah, ini dia Hot Wheels Monster Truck guys ya Bukan yang Monster Jam seperti ini Jadi dia beda Jadi teman-teman bisa bedain guys ya Nah, jadi seperti ini bedanya Yang bersama Monster Jam Dan juga yang udah versi Monster Truck dari Hot Wheels-nya langsung guys Nah, jadi kayak gitu aja sih guys ya Untuk keterangan dari branding-brandingannya mereka gitu Dan di video kali ini saya bakal unboxing yang ini guys Yaitu Monster Jam Monster Dirt guys Dan katanya disini dia itu pake tanah asli guys ya Nah, jadi kayak gini Saya udah penasaran banget kira-kira seperti apa Dan disini mobilnya saya pilihnya yang varian Grave Digger guys ya Nah, ini dia Grave Digger Ini mobil favorit saya dari Monster Jam guys Si Grave Digger ini guys ya Karena mobilnya keren banget Dan lumayan terkenal juga sih guys ya Di dunia per Monster Truck-Monster Truckan ini Jadi langsung kita unboxing aja Kira-kira kita dapet apa aja guys ya Dari packaging ini Dan ini saya belinya dari Arnando Garage guys ya Sama-sama dari Bali juga Untuk harganya sendiri Ini Rp175.000 guys Jadi kalian buat yang mau Bisa langsung cek aja Ke Shopee dan Tokopedia-nya Arnando Garage Jadi seperti ini Di bagian belakang sini Ada keterangannya gitu guys ya Disini kayak kita dapet tanah asli gitu Dan juga cetakannya Dan bisa dilepas gitu Langsung jadi kayak Jumping yang dari tanah gitu guys ya Dari dirt gitu Dan ini Untuk tanahnya sendiri sih Bukan pake tanah asli dari Alam gitu guys ya Bukan guys ya Jadi dia ini pake brand dari Kinetic Sand Yang dimana Kinetic Sand ini juga Brand yang memproduksi Tanah-tanah mainan gitu guys Dia ini juga di bawah Naungannya Spin Master guys ya Jadi mereka satu grup yang berkolaborasi gitu Oke gak usah berlama-lama lagi Langsung kita unboxing aja Banyak guys ya Ini Monster Jam Monster Dirt yang Grave Digger ini Kita langsung buka aja Overall di packaging ini sih Seperti ini guys ya Gambarnya Dan ini lebih ke Banyak tulisan-tulisan gitu guys Nah banyak banget tulisannya Bagian sampingnya deh seperti ini Kemasannya Atasnya seperti ini Sampingnya seperti ini Dan bawahnya seperti ini guys Ini full tulisan semua malah guys ya Nah jadi kayak gitu Kita langsung buka Dan ini saya dapetnya masih baru pastinya Masih tersegel gitu Ini segelnya simple Cuma pake kayak solatip gitu aja Jadi tinggal kita robekin aja guys Dari sini guys ya Pake cutter Dia ada tiga gitu Oh dua aja guys ya Yang di bawah sini Ternyata gak ada Oke kita langsung buka aja Dari bagian si mobil Grave Diggernya nih guys ya Disini langsung terekspos gitu Exclusive Grave Diggernya guys Kita buka Nah ini dia Kita dapet apa aja Di sini guys ya Kita buka dulu Kita keluarin Ini mobilnya kayak bisa keluar duluan ya guys Nah jadi ini dia Mobilnya bisa keluar Ada bubble-nya sendiri gitu Kita tarik sini dulu Dan kita tarik lagi nih Kita dapet apa aja Di sini Wah ini seru banget guys ya Unboxing mainan gini Kita lihat guys Nah ini agak nyangkut sih guys ya Coba saya bakal buka dulu Nah kayak gini Dan udah kosong Di box packagingnya Kita taruh aja di belakang sana Nah ini dia Ini kayak background tadi guys ya Background untuk si Grave Diggernya ini Tadi kayak gini Nah seperti itu Terus ini Dan ini guys Yang spesialnya sih ini guys ya Katanya Kita coba lihat dulu Ini ada semacam kayak Kartnya gitu Entah ini kart apa Kayak semacam Customer carenya gitu sih guys ya Nah kayak gitu aja Warna kuning gitu Spinmaster.com Berikutnya Ini ada sebuah Skop kecil Ini skop kecil Warna ungu Dan juga ada logonya Monster Jam guys ya Keren banget nih Skopnya dari Monster Jamnya langsung Dan bahannya sih Bagus guys ya Bagus banget bahannya Tebel dan kuat gitu Dan berikutnya Nah ini guys Cuma ada semacam Ini aja guys ya Kayak gundukan Jumping gitu Ini cetakannya Dan ini berat banget Karena di dalam sini Pastinya ada si Kinetic sandnya guys ya Nah jadi seperti itu Untuk package kontennya Ini udah kosong Kardusnya Kita pinggirin Dan ini dia masih Dibungkus plastik gitu Kita langsung Unwrap aja guys ya Kita buka aja plastiknya nih Nah kayak gini Wow ini Wow ini bener-bener solid banget Padet banget Tuh kalian bisa denger suaranya Bener-bener padet banget guys Isi di dalamnya Dan ini Dia kayak di kunci gitu guys Kita tinggal buka aja nih Sepertinya Oh iya sebelum kita buka Kita lihat dulu Dari mobil Gravediggernya guys ya Nah ini dia Mobil Gravediggernya Kita keluarin aja Dari bubble-nya Oke Seperti ini Bubble-nya Dan ini guys Wow mobilnya sih Mantep guys ya Dan ini katanya True Metal Disini ada keterangannya True Metal gitu Nah ini dia True Metal Jadi dia ini bahannya Die case metal Pasti ya guys ya Mirip banget sama Hot Wheels Dan ini juga bisa Ada kayak mekanisme oleng gitu Jadi dia bisa kayak Oleng-oleng gitu Hogelek-holeng gitu Di bagian bannya juga Udah berlumuran Tanah-tanah lumpur gitu guys ya Wow mantep banget guys ya Realistis banget Ini bikinnya Sama Monster Jam Dan untuk di bagian sasisnya Ini full plastik sih guys ya Di bagian hijau ini Dia full plastik Di bagian abu ini Juga full plastik guys Yang metal Cuma di bagian Body mobilnya aja guys ya Ini full die case metal gitu Dan ini dia Gambar yang khas banget Dari Grave Digger Seperti ini Ada gambar tengkorak Yang lagi kayak Ngegali-gali tanah gitu guys ya Nah ini dia Grave Digger Di bagian atasnya Bad bone tulisannya Dan bagian depannya sini Ada gambar api-api gitu Dan ada detail lampu Di bagian depannya guys Wow mantep banget guys ya Dan ini bakal Saya bandingin sama Ini guys Sama Bone Shaker Yang dari Hot Wheels Monster Truck guys ya Nah jadi seperti ini Kurang lebih dimensinya sama Tapi untuk bannya Si Grave Digger ini Sedikit lebih kecil guys ya Nah dia ini Bannya juga pake brand dari BKT Ban aslinya yang dipake di Monster Jam ya guys ya Nah seperti ini Perbedaan size bannya Dan ini sama sih guys ya Ada mekanisme-mekanisme Olingnya gitu Jadi bannya kayak Oblak-oblak gitu Nah seperti ini Dan jadi deh Kayak gini Kalau didudukin sama-sama sih Gak terlalu signifikan Gak sih perbedaannya Overall sih Masih samalah size-nya Oke jadi kayak gitu Untuk si mobilnya Ini guys Yang spesial dari Monster Dirt ini adalah Ini guys ya Tanah yang terdapat dari Kinetic Sand di dalam sini Di sini ada Emboss logo Monster Jam gitu Besar banget Dan di sini kayak ada Pattern-pattern dari Bannya gitu guys Dan di sini kayak ada Mobil rongsokan itu guys ya Di bagian tengah sini Seperti biasa Si Monster Truck ini Suka ngelindes-lindes Dan ngehancurin Mobil-mobil yang lebih kecilnya guys Oke kita langsung buka aja Seperti apa Kira-kira tanahnya Kita unboxing Kita buka Dan ini guys Wow Unik banget guys ya Tanahnya disini Seperti ini Ini sih solid banget guys Dan ini kayak agak lengket-lengket Itu guys ya Nah ini dia Kalian bisa dilihat Ini mirip sama tanahnya Treasure X Yang real gold itu Ini mirip banget Saya bakal tuang aja disini Saya bakal tumpahin gitu disini guys ya Nah Wow Jadi kayak gitu guys Dia disini kayak langsung Tercetak gitu guys ya Ada pattern bandnya Dan juga ada mobil rongsokan gitu disini Dan dia seperti ini guys Cetakan bagian dalamnya Kayak gini guys ya Makanya dia bisa langsung Membentuk si tanah ini Si pasir ini Langsung jadi Seperti cetakannya guys Nah ini dia Coba kita hancurin dulu guys ya Ini saya perlacauan banget Tanahnya seperti apa Wow ini tanahnya sih gak hancur itu guys Dia kayak nyatu gitu Dan kayak ada lem-lemnya gitu guys Nah kalian bisa lihat sendiri Seperti itu ada lem-lemnya Yang hancur gitu Ketarik-tarik Wow Ini jadi seperti ini guys ya Dan buat adek-adek yang masih kecil gitu Jangan dimakan pastinya Ini pastinya beracun banget Nah jadi seperti ini guys Tanahnya sih Simple banget guys Dan dapetnya juga gak terlalu banyak Hanya segini aja nih Nah sekecil gini aja dapetnya Mungkin sekepalan tangan aja guys ya Yang penting bisa masuk disini Bisa fit disini guys Nah seperti itu Dan ini fitnya juga gak penuh-penuh banget sih guys ya Di pinggir-pinggir sini masih ada kayak space gitu Sebenernya bisa diisi lagi Cuma dikasihnya cuma segini aja guys Sama spin master dan kinetic sandnya guys ya Nah kita coba cetak lagi disini Kita coba tekan-tekan dulu disini Sampai jadi gitu Dan kita bakal taruh disini guys ya Nah kayak gini Dan jadi lagi guys Jadi ini cocok banget sih buat foto-foto guys ya Buat kayak foto diorama gitu Dia kayak lagi ada di scenery tracknya gitu Di tanah gitu ya Nah jadi seperti ini Dia kayak ngangkat dan ngelewatin Si jampingan tanah ini guys ya Dan disini guys Gambarnya sih ini katanya kayak penuh banget gitu guys ya Bagian tanahnya kayak penuh banget Dibikinnya Padahal enggak guys ya Kita cuma dapet sedikit aja Cuma segini aja dapetnya Dan ini guys disini juga dapet scope nya guys ya Jadi buat adik-adik yang Suka main pasir-pasiran gini Cocok banget sih Beli yang item kayak gini Kalian suka main pasir Dan juga suka die-case monster truck Cocok banget guys ya Pas banget Kalian langsung dapetin kedua item kesukaan kalian Dari package kontennya Nah jadi seperti ini guys Ini bisa di main-main sih guys ya Sama anak kecil gitu Tanah-tanahan dari kinetic sand ini Nah jadi mungkin overall seperti itu aja sih guys ya Isinya bener-bener simple banget Cuma ada die-case ini aja Mobilnya ini Dan ini cocok banget sih guys ya Buat dipajang Buat di koleksi juga Dapet sebuah scope warna ungu seperti ini Dan juga tanahnya dari kinetic sand Dan ini guys Cetakannya guys ya Berserta tutupannya juga Berwarna hijau kayak gini Nah jadi kayak gitu guys ya Package konten dari Monster Jam Monster Dirt ini guys Nah gimana nih menurut kalian Keren atau enggak Coba kalian tulis komen di bawah guys ya Dan apakah worth it Untuk harga Rp 175.000 Kalian sendiri yang tulis di kolom komentar di bawah guys ya Oke guys Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa di like, komen, share Dan juga di subscribe pastinya Oke guys Thanks for watching See you on the next video Bye-bye